Intro Ini yang membuat saya geleng-geleng kepala Elek PDIP ini sadar atau tidak ya Bahwa Elekabilitas seorang Puan Marani Tidak pernah beranjak dari 1% Mengapa terus-terus dipaksakan Bandingkan dengan kader PDIP yang lain Ganjar Pranowo 30% Di atas Prabowo, di atas Anies Baswedan Tapi dalam kenyataannya Ganjar Pranowo ini Seolah-olah dianaktirikan, dikucilkan Bahkan sering dibully Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy Kali ini saya akan memberikan opini analisis politik terkait dengan PDIP Kenapa PDIP? Karena akhir-akhir ini PDIP Cukup seksi, cukup viral Cukup menjadi spotlight Karena gerakan-gerakan Dari para elit PDIP-nya Yang terakhir Mencuat itu adanya Dewan Kolonel Di DPR Ada 12 orang Inisiatornya adalah Mantan jurubicara KPK dan jurubicara Kepresidenan Johan Budi Sekarang anggota komisi 3 di PRRI Dewan Kolonel ini Setiap komisi ada Wakil-wakilnya dari PDIP Dan semua orang ini Dewan Kolonel ini Dikomandani oleh Trimedia Panjaitan Ada Dewan Jenderalnya Katanya begitu Dewan Jenderalnya Katanya Bambang Wuryanto Ketua Komisi 3 Dan Utut Adianto Ketua Fraksi PDIP DPRRI Untuk apa Dewan Kolonel ini Ternyata Istilahnya Pak Trimedia adalah Mewangikan Puan Maharani Menjadi motor penggerak Dinamisator Dari seorang Puan Maharani Dalam proses pencapresan Tahun 2024 Ini yang membuat saya Geleng-geleng kepala Elik PDIP ini Sadar atau tidak Bahwa Elektabilitas seorang Puan Maharani Tidak pernah Beranjak dari Satu persen Mengapa Terus-terus Dipaksakan Bandingkan dengan Kader PDIP yang lain Ganjar Pranowo 30 persen Di atas Prabowo Di atas Anies Baswedan Tapi Dalam kenyataannya Ganjar Pranowo ini Seolah-olah Dianaktirikan Dikucilkan Bahkan sering dibuli Kalau ada acara Silaturahim Tidak pernah diundang Kemarin konsolidasi Pemenangan di Jawa Tengah Tidak diundang juga Padahal dia Gubernur Jawa Tengah Pengikutnya Banyak Dan yang membuat saya Heran adalah Statement dari Johan Budi Yang mengatakan bahwa Dewan Kolonel ini Siap bersaing dengan Kelompok-kelompok Relawan Penukung Ganjar Nah Lucu Lucu sekali Kecuali kalau Ganjar ini adalah Dari partai lain Jadi Sahabat Indonesia Saya Mohon Kepada Elite- Elite PDIP Untuk realistis Privilege yang dimiliki Oleh seorang Puan Maharani Itu bukan Golden Ticket Kalau dia pasti Didukung rakyat Tidak Kenyataannya Elektabilitas Puan Maharani Selalu Di level dasar Itu fakta Itu kenyataan Karena apa Rakyat ini Tidak bodoh Rakyat ini Tau persis Mana emas Mana loyang Katakanlah Puan Maharani Pernah menjadi Menko PMK Sekarang menjadi Ketua di PRRI Apakah itu Menunjukkan Atau membuktikan Kapasitas Dan kapabilitas Seorang Puan Maharani Nih Tidak Kita semua Tahu Puan Maharani Menjadi Menteri Koordinator Dan sekarang Menjadi ketua DPR Karena privilege Sebagai putri Mahkota Putri Dari Megawati Soekarno Putri Cucu Dari Bung Karno Ini Privilege Yang dimiliki Oleh Puan Maharani Saya tidak Mengugat Tidak ada Masalah Itu Internal Partai Itu Hak Partai Tapi pada saat Sekarang Memaksakan Diri Untuk Menjadi Presiden Nah Ini baru Soal Sahabat Indonesia PDIP Pemilu Tahun 2014 Menjadi Pemenang 18 Sekian Persen Memporak Perandakan Partai Demokrat Yang langsung Nyungsep Kemudian Pemilu Tahun 2019 Naik Satu Persen Hanya 19 Persen Hanya 19 Persen Bukan 30 Bukan 40 Itu Pun Menjadi Deruling Partai Partai Penguasa Dan Mohon Maaf Ini Dengan Segala Hormat Bahwa Kemenangan PDIP 2014 2019 Ada Faktor Jokowi Ada Jokowi Efek Banyak Banyak Orang Termasuk Saya Waktu itu Dalam Pemilu Legislatif Memilih BDIP Karena Saya melihat Jokowi Yang diusung BDIP Walaupun Sekarang Ada Gerakan Tiga Periode Jokowi Itu Tidak Ada Masalah Itu Wacana Tapi Saya Tidak Setuju Saya Tidak Mau Konstitusi Kita Dipermainkan Seperti Sekarang Kita Cukup Memuji Pengalaman Konstitusi Kita Sudah Ditulis Dua Periode Tidak Boleh Nambah Ya Sudah Ikutin Saja Jadi Meskipun Saya Mendukung Pak Jokowi Tapi Saya Harus Tetap Pada Tegaknya Konstitusi Di negeri Ini Jangan Konstitusi Tidak Lagi Menjadi Dokumen Sakra Yang Mudah Diubrak Abrek Sesuai Dengan Kepentingan Kelompok-kelompok Tertentu Saya Tidak Mau Konstitusi Negara Itu Adalah Roh Bagi Bangsa Ini Nah Kembali Ke PDIP Dari 18% Kemudian 19 Sekian Persen Apakah Ada jaminan Bisa Heterit 20% Belum Tentu Berat Apalagi Nanti Kalau Mencalonkan Orang yang Tidak Didukung Rakyat Ada Ada yang Bilang Ini Strategi Dari PDIP Bahwa Seolah-olah Ganjar Pranowo Ini Terjolimi Ini Strategi Saya Tidak Percaya Kalau Kalau Strateginya Seperti Ini Ini Yang Selalu Diulang-ulang Oleh PDIP Beberapa Kali Ini Tidak Produktif Hasilnya Sebagai Contoh Ingat Dalam Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 Baru Di Titik Terakhir PDIP Mendukung Basuki Cahaya Purnama Hasilnya Kalah Karena Sudah Terlanjur Ada Kerusuhan Di Dalam Internal PDIP Jakarta Yang Terjadi Sama Pada Setelah Pak Jokowi Tahun 2014 Di Titik Terakhir Di Momentum Terakhir Balu Mencawankan Akhirnya Pak Jokowi Hanya Menang 6% 2014 Dan Hanya 11% Di 2019 Saya Hanya Mohon PDIP Sebagai Deruling Partai Kalau Menginginkan Mencetak Hattrick Kemenangan Ketiga Tahun 2024 Realistislah Kenapa Pencalonan Presiden Oleh Suatu Partai Itu Mempengaruhi Kemenangan Pemilu Legislatif Apapun Ceritanya Apapun Polesannya Dipoles Pakai Dewan Kolonel Dewan Lejnan Dewan Kopra Dewan Sersan Dewan Jendral Sekalipun Mohon Maaf Dengan Segala Hormat Gak Akan Ngangkat Seperti Wajah Saya Dipoles Kayak Apapun Gak Mungkin Setampan Tom Cruz Itu Sudah Dari Sononya Harus Kita Akui Dipoles Dengan Pakai Segala Kosmetik Sekalipun Tidak Mungkin Jadi Inilah sebetulnya Yang agak Keras saya Mengatakan Karena Akhir-akhir ini kok LDPDB kok Kepedean Seolah Melawan Kedak Rakyat Kalau Melawan Kedak Rakyat Hasilnya Mohon Maaf Seperti Partai Demokrat Partai Demokrat Tahun 2004 Nah Naik Tahun 2009 Naik Lagi Tahun 2014 Eh Nyungsep Apakah BDIP Tidak Belajar Dari Pengalaman Partai Lain Konon Katanya Belajar Dari Pengalaman Sendiri Lebih Baik Tapi Menurut saya Tidak Cukup Yang Lebih Bijak Itu Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Nah Seharusnya Ini dilakukan Oleh BDIP Jangan Membuat Manuver Manuver Yang Menunjukkan Kertakan Di sana Sini Kemudian Dipoles Oleh Ucapan Ucapan Sejen Ucapan Elit Tidak Nutup Karena Dalam Kenyataannya Rakyat Tidak Bodoh Sekarang Pemberitaan Itu Tidak Dikuasai Oleh Media Mainstream Ada Media Sosial Yang Lain Ada Mungkin WA Itu Lebih Luar Biasa Ada TikTok Ada Segala Macam Jadi Kadang-kadang Saya geli Kalau melihat Elit-elit PDIP Bernarasi Defensif Seolah Rakyat Bodoh Seolah Seperti Zaman Orde Baru Dulu Rakyat Hanya Nunduk Dinabobokkan Nolinarasi Normatif Sekarang Tidak Bisa Lagi Jadi Saya Mohon Ini Sebetulnya Luapan Saya Sebagai Anak Bangsa Realistis PDIP Dukunglah Kader Yang Memang Mempunyai Elektabilitas Tinggi Di mata Masyarakat Siapapun Dia Tidak Peduli Dengan Privilege Garis Keturunan Siapapun Karena PDIP Ini Harus Menjadi Partai Yang Modern Bukan Partai Dinasti Jangan Ada Jejak Jejak Federalisme Dalam Kepartaian Kalau Tidak Basalam Saya Yakin Hal Itu Jadi Mohon Kepada LJPDP Untuk Realistis Dan Bertermin Dengan Fakta Yang Sebenarnya Sahabat Indonesia Kenapa Ini Saya Suarakan Terus Karena Jujur Saja Saya Memerlukan Kesinambungan Pembangunan Stabilitas Politik Di negeri Ini Salah Satunya Adalah Supaya Kekuasaan Kaum Nasionalis Yang Menguasai Negara Ini Tetap Solid Dan Tetap Memegang Mayoritas Di negeri Ini Salah Satunya PDIP Karena Apa Saya Membaca Dengan Jelas Soliditas Dari Kelompok-kelompok Yang Non Nasionalis Mereka Sinergi Luar Biasa Disini Enggak Karu-karuan PDIP Pun Juga Tolong Mohon Jangan Terlalu Merasa Kepedean Dan Seolah-olah Hanya Menunggu Dari Partai-partai Yang Lain Partai-partai Yang Lain Belum Tentu Bergabung Dengan PDIP Katakanlah PDIP Mampu Secara Ambang Batas Presiden Bisa Di atas 20% Sehingga Dia bisa Mampu Menentukan Calon Presiden Tapi apakah Rakyat Menerima Gabungan Dan gabungan Partai KIB Misalkan Bisa Mencalonkan Capres KIB Di atas 20% Apalagi Nanti Kalau Gerindra Memang Benar Koalisi Dengan PKB Misalkan Bisa Juga Jadi Jangan Kepedean Hanya 19% Dan Secara Hitung-hitungan Di Parlemen Lebih Dari 20% Itu Jangan Dijadikan Alat Untuk Menjadi Sombong PDP Harusnya Menatap Jauh Kedepan Bangsa Seperti Visi Bung Karno Harus Berani Untuk Humble Rendah Hati Merangkul Kawan-kawan Seiring Untuk Konsolidasi Untuk Menjaga Negeri Kalau Tidak Negeri Ini Dikuasai Oleh Kelompok-kelompok Intoleran Radikalis Ambiar Mereka Sudah Solid Kaum Nasionalis Masih Udrek Masih Tidak Jelas Seperti Sekarang Ini Menurut Saya Perlu Saya Sampaikan Saya Ini Bukan Analis Politik Yang Terlalu Akademis Memang Tapi Inilah Kenyataan Yang Saya Baca Yang Saya Baca Adalah Realitas Politik Yang Terjadi Di Negeri Ini Sekali Lagi BDIP Harus Sadar Dili Bahwa Rakyat Sekarang Tidak Mau Hanya Tunduk Pada Kemauan Elite Partai Rakyat Sekarang Tertawa Ngakak Melihat BDIP Membentuk Dewan Kolonel Dewan Apalah Dewan Apa Meskipun Itu Katanya Disanggah Oleh Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri Tapi Dewan Kolonel Keburu Di ACC Sama Puan Maharani Bentuknya Ada Dikatakan Di PDIP Tidak ada Struktur Seperti Militer Iya Memang Tapi Bisa Juga Beralih Rupa Menjadi Pak Huyupan Kolonel Pak Huyupan Kelompok Menengah Artinya Apa Jangan Membuang Tenaga Membuang Sumber Daya Untuk Sesuatu Yang Sia Sia Harusnya PDIP Sebagai partai Pemenang Pemilu Melakukan Konsolidasi Besar Dan Semua Harus Merendahkan Hati Dan Hanya Satu Tujuan Ultimate Goalnya Adalah Menjaga Indonesia Itu Saja Jangan Hanya Ambisi Kekuasaan Karena Ini Turunan Siapa Karena Ini Anak Siapa Ini Akan Menjadi Bumerang Dan PDIP Berpotensi Menggali Lubang Kubur Sendiri Ini Yang Saya Sampaikan Baik Sahabat Indonesia Terima Kasih Ini Opini Saya Sebagai Rakyat Yang Bersimpati Dengan PDIP Karena PDIP Akan Kita Gunakan Sebagai Alat Untuk Menjaga Keindonesiaan NKRI Jadi Mohon Teman-teman PDIP Tidak Marah Tidak Tersinggung Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Karena Yang Saya Sampaikan Ini Dari Lubuk Hati Saya Yang Paling Dalam Tidak Ada Kepura-pura Baik Terima Kasih Sahabat Indonesia Kita Bertemu Kembali Dalam Opini Rudi Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Saya Rudi Eskam Terima Terima kasih.